Intro Selamat bertemu kembali di Sintronik Channel Di hadapan kita ada sebuah diagram yang sudah kita desain pada saat yang lalu yang kita lihat ini adalah ilustrasi mengenai sebuah mesin pans ya jadi mesin mungkin orang mengatakan mesin plong atau melubangi nah yang disebut dengan mesin pans ini itu prinsip kerjanya itu sama dengan mesin-mesin yang tujuannya melakukan penekanan ya pada diskusi saat ini yang akan kita diskusikan adalah kalau sistem ini kita pakai untuk sebuah mesin press ya ya pembentukan lokam atau mudahnya misalnya kita ingin membuat sebuah apa membuat sebuah mesin untuk press katakan bodi mobil atau produk-produk yang butuh pembentukan nah kalau kita lihat disini yang namanya mesin pembentukan itu speednya tidak cepat ya jadi harus lambat artinya pada suatu kecepatan tertentu kalau desain kita ini desain kita sekarang ini kita lihat ya cepat sekali kecepatannya tinggi ya ini bisa merubah produk apa merusak produk maksud kami nah itu sebabnya nanti akan kita atur bagaimana yang disebut dengan aktuatornya akan berjalan sesuai dengan speed yang kita inginkan ya jadi speed itu nanti akan melentukan kualitas dari produk pembentukan ya pembentukan lokam baik nah sekarang yang saya lakukan adalah yang akan saya itu adalah penyempurnaan dulu ya ya pada saat yang lalu saya katakan saya tidak menemukan DCV 3 per 2 ya seperti ini ya sehingga dengan terpaksa saya memanipulasi dan menambahkan sebuah peralatan di bawah ini ya memang tidak terlihat dengan ccp tidak terlihat ya karena kalau ini terbuka yang terjadi adalah misalnya saya hapus ini ya yang terjadi adalah selalu diperingatkan ya seperti contoh yang begini ya ini diperingatkan ada open connection ya ada yang terbuka disini ya ini karena saya memakai sebuah DCV 5 per 2 ya tetapi kemarin saya sudah menemukan sebuah DCV 5 per 3 eh maksudnya 3 per 2 ya sehingga saya perbaiki dulu ya saya perbaiki dulu supaya eh tidak ada itu ya tadi eh diagram kita semakin sempurna ya ini adalah yang disebut dengan DCV 3 per 2 ya saya belum tahu ya mari kita coba ya apakah ini bisa berhasil atau tidak ya kita berikan nama ini sesuai dengan ini R2 ya saya belikan nama R2 ya supaya bisa dia bekerja bekerja sinkron dengan eh ledger diagram listrik ini ya mari kita lihat sekarang ya ya apa yang terjadi disini masih ada open connection ya rupanya peralatan di bawah ini dianggap open connection ya sebentar saya hapus oh saya hapus dulu atau disini ada open connection oh ini untuk buangannya ya baik kita coba lagi open connection nah dia sudah eh ternyata bukan buangannya ternyata tadi ya apa aktuator tadi begitu saya hapus tidak terjadi open connection ya begitu saya masuk kontomatis tidak terjadi open connection ya jadi diagram ini sudah benar mari kita lihat ya dengan 3 per 2 ya 5 per 2 kita hapus kita pakai 3 per 2 kita masukkan dia bekerja dan sesuai dengan yang kita inginkan ya tidak ada manipulasi seperti yang kemarin dilakukan nah untuk mengatur kecepatan ini kita harus menambahkan sebuah peralatan disini ya peralatan itu adalah sebuah peralatan yang ini saya tutup dulu ya sebuah peralatan yang mengurangi jadi sebuah katup ya katup yang harus di menahan ya jadi menahan volume ya jadi nanti akan saya tunjukkan disini ya kita lihat disini saya buka dikit nah ini ada sebuah katup ya nah kita perhatikan katup ini ini adalah katup sebenarnya katup searah ya kalau aliran datang dari sebelah kanan dia akan ini ya disebut dengan babet atau katup ini ya akan membuka karena ini ada pegas ya jadi membuka ya begitu keemisian pegasnya kalah dengan tekanan ini dia akan membuka sehingga ada saluran lambangnya adalah seperti di atas ini ya seperti lambang elektronik ya yang disebut dengan diode ya aliran dari sebelah kanan ke kiri bisa berjalan ya karena bisa mengalahkan tekanan pegas nah yang akan kita pakai adalah sebuah peralatan mirip seperti ini hanya saja pegasnya ini bisa diatur ketegangannya sehingga pada kecepatan tertentu pada tekanan tertentu ya baru dia bisa buka tekanannya itu disesuaikan dengan pegasnya ya jadi itu yang akan kita pakai ya jadi peralatannya adalah saya cari di sini mudah-mudahan saya bisa menemukan peralatannya oh ini dia peralatannya mudah-mudahan ini benar ya ini ada saya putar dulu rotate dia 90 saya pasangkan di sini jadi kalau kita lihat peralat ini kita pasang tujuannya adalah untuk pergerakan dari aktuator ini bukan berarti bahwa yang disebut dengan mesin punch itu harus punya kecepatan tinggi ada yang memakai kecepatan tinggi ada yang memakai kecepatan tertentu punch ya atau plong kalau yang kita pakai sekarang adalah ingin mengatur bisa dipakai untuk press maupun untuk plong kita lihat di sini sifatnya adalah maksimum stroke-nya sekian piston area-nya sekian ring area sekian ini adalah spesifikasi dari anunya nah baik sekarang kita lihat setelah kita pasang apakah dia masih punya kecepatan yang tinggi atau tidak kita start oh masih tinggi mengapa? karena ini belum kita atur properties-nya tekanannya masih opening level yang masih 100 jadi kita lihat di sini katakan kita pakai dia menjadi 60 misalnya saya pakai 60 apakah ada pengaruhnya atau tidak sekarang kita melakukan starting kita start di sini terjadi penurunan penurunan sepintas kita coba lagi start saya stop dulu kita start jadi penurunan penurunan kecepatan ya baik jadi kalau Anda perhatikan saya untuk mudahnya lebih baik saya itu ya stop dulu saya turunkan lagi menjadi katakan 30 mungkin agak terlalu ekstrim tetapi untuk menunjukkan bahwa terjadi penurunan Anda perhatikan di sini ya mudah-mudahan terlihat berapa kecepatannya V-nya ya baik sekarang saya otomatis nyalakan otomatisnya nah itu kita lihat ya terjadi penurunan tapi timer-nya ini mungkin terlalu pendek saya tambahkan timer-nya sehingga belum sampai dia menunjukkan kecepatannya sampai turun dia sudah kembali mungkin 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 Anda pada waktu nanti melakukan design terserah Anda yang ingin lakukan Anda hilangkan timing-nya juga boleh artinya dia hanya langsung tetapi timing timer-nya dipakai adalah supaya dia bisa kembali sendiri sedangkan kalau manual kalau sudah manual kita ya kita tergantung apa yang kita inginkan contohnya seperti ini ya saya melakukan memakai manual saya tidak memakai sistem listrik saya pakai manual saya ingin saya tekan terus dia sampai turun kita akan lihat kecepatannya adalah 0,09 kembalinya lebih cepat karena apa kita lihat disini pada waktu tekanan uli atau tekanan udara itu melalui titik ini ini ada sebuah kartu dimana dimana minyak atau udara bertekanan tidak bisa lewat ini karena dia tertutup disini ini kartup searah sehingga dia harus melalui penceratan ini yang sudah diperkecil penampangnya kira-kira seperti itu sehingga terhambat tapi pada waktu kembali ketika dia mendapat mengadapatkan hambatan ini tekanan itu mampu membuka kartup ini sehingga kecepatannya menjadi lebih tinggi nah nanti kalau suatu saat yang anda inginkan adalah misalkan pulang dan kembali beri perangkatnya dia lebih kecepatan rendah kemudian kembalinya cepatan lebih tinggi anda bisa melakukan suatu pengaturan dengan menambah peralatan lagi mungkin akan kita diskusikan pada saat yang mendatang baik sekarang kita lihat setelah timer saya tambahkan 5 apakah dia cukup waktu sampai dia si aktuator sampai pada titiknya kita lihat masih sampai pada titiknya nah yang perlu kita lihat sekarang adalah kalau ini adalah mesin press atau katakan pabrik-pabrik mesin full press body anda harus tahu berapa lama dia harus menekan itu sebabnya kita butuh timer tapi kalau seperti ini tadi kelihatannya terlalu pendek baru dia menekan dia sudah menentu benda kerja yang ditekan pada pada moldnya atau jatakannya atau dia sudah kembali jadi anda melakukan setting timingnya itu sesuaikan dengan waktu yang dibutuhkan untuk forming pembentukan jadi kita lihat saya sudah koreksi ini saya sudah menemukan library-nya dari library-nya mengenai 3 per 2 yang ada selanjutnya kemudian kita menambahkan sebuah peralatan di sini ini adalah sebuah regulator pressure regulator pressure regulator searah dan ini bisa kita pakai kapan apapun bentuknya jadi yang kita inginkan misalnya piston ini turun dengan cepat kembali dengan lambat misalnya tergantung apa yang kita butuhkan kita bisa atur semuanya ini adalah peralatan hidrolik dimana kita bisa atur kita coba lagi ya bisa kita atur kecepatannya dia turun ini kita lihat kecepatannya V0,009 oke jadi ini peralatannya oh ya saya ingin menjelaskan sedikit mengenai ilustrasi kerja dari komponen ini ya dia bekerjanya adalah ini katup ini bisa diatur bila tekanan bergerak dari kiri ke kanan ya ini salurannya maka yang terjadi adalah kalau tekanannya bergerak uli bertekanan atau sudah bertekan dari kiri ke kanan maka dia dicerat ya tetapi kalau dari kanan ke kiri ini ada pegasnya dia bisa mendorong sikit membuka sehingga dia lebih bebas kembalinya ya jadi kita perhatikan lambangnya seperti ini kalau dari kiri ke kanan dia ditahan di sini ya sehingga tidak bisa dia melewati ini terpaksa dia harus melewati penceratan ini ya ini tanda tanda panah ini merendahkan variable ini yang menekan tetapi kalau dia kembali dicerat di sini tekanannya akan naik ya tekanannya akan naik karena dicerat kemudian dia bisa membuka ini karena dia arahnya sudah seperti itu itu penjelasan mengenai yang disebut dengan katup pengatur tekanan ya saya kira demikian kemudian 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 Terima kasih telah menonton!